Halo semuanya, film agak lain, ya memang agak lain ini film. Gua orang yang paling jarang nonton film komedi di bioskop. Bahkan film terakhir komedi yang gua tonton di bioskop itu Cinta Dalam Kardus, karya Rally Dedica. Setelah beberapa tahun, akhirnya gua tonton film horror komedi yang gak nyesel sedikit pun udah ditonton. Agak lain menceritakan empat sekawan yang mempunyai wahana rumah hantu, tapi sepi peminat. Akhirnya salah satu dari mereka mencari cara untuk biar ramai rumah hantunya. Dan akhirnya rumah hantunya ramai, cuman berkat salah satu pengunjung yang mati di sana dan menggentayangi rumah hantu itu. Secara cerita ini cukup fresh ya di Indonesia. Horror komedi memang bukanlah suatu yang baru di Indonesia. Kalau balik ke tahun 2010 ke bawah, kalau gak salah, itu ada film bukan pocong biasa. Nah, untuk agak lain ini ceritanya fresh, memadukan wahana rumah hantu sebagai horornya dan komedi. Film ini sangat berhasil memadukan kedua genre itu. Tapi karena film ini basenya film komedi, jadi horornya ya horor lucu. Bukan horor yang bikin kalian takut sampai tutup mata. Unsur utama di film ini yaitu komedinya sangat-sangat bagus. Berbagai topik komedi ada di sini. Mulai dari politik, agama, sampai, maaf, bisabilitas pun ada. Semua jokesnya menurut gue pribadi bisa bikin ketawa. Meskipun memang ada beberapa yang ketebak punch lainnya. Tapi itu sedikit doang. Susah rasanya nonton film komedi kalau yang bawa jokesnya itu gak lucu. Nah, Bene, Jegel, Oki, dan Boris semuanya sangat top marko top. Empat orang inilah yang menjadi jantung di film ini. Komedi yang lucu akan percuma jika dibawakan sama orang yang pembawaannya udah gak lucu. Dramanya juga dapat banget di film ini. Oki bisa dibilang sebagai peran utama ya, jadi lebih kelihatan dramanya dia. Untungnya empat karakter ini dilihatin punya masalahnya masing-masing yang berkaitan dengan uang. Ya, meskipun si Jegel ini untuk backstory-nya tuh terbilan dikit banget ya dalam penceritaan dibandingkan tiga orang lainnya. Terakhir sih untuk beberapa shotsnya gue suka, ada bervariasi gitu lah. Gak menonton yang itu-itu aja. Ada transisi yang bagus juga tapi sayangnya cuman sekali aja. Overall ini film wajib banget buat kalian tonton, apalagi yang suka film komedi. Ini komedinya pecah ditambah dengan horornya yang makin pecah. So, itu saja review dari gue, terima kasih bagi yang sudah menonton, like, komen, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.